Pak Parno pun terus mengklakson-klakson supaya anak kecil itu minggir namun anak kecil itu seperti tidak mendengar dari klakson Pak Yono Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel pada video kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu tragedi kecelakaan bus yang telah terjadi di salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dan tragedi ini menewaskan beberapa korban jiwa dan ini sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu bukan kejadian yang memang baru-baru ini dan beredar cerita-cerita di masyarakat bahwa kecelakaan bus ini akibat dari gangguan mahluk goib atau mahluk halus yang memang bersemayam di sekitar lokasi tempat kejadian bus itu nah seperti apa ceritanya? kali ini saya akan menceritakan dari sudut pandang si sopir dan langsung saja seperti apa ceritanya dikisahkan Pak Parno adalah seorang sopir bus antar kota antar provinsi atau bus akap yang memiliki rute dari Jawa Tengah ke Sumatera Utara dan tentunya pekerjaan ini sudah digeluti oleh Pak Parno ini sudah lebih dari 20 tahun semenjak dia masih berjaka atau semenjak dia belum menikah dia sudah menjadi kenek dari sopir PO bus ini dan ketika hari naas itu hampir datang Pak Parno ini mendapatkan giliran membawa bus karena memang dia sudah selesai liburannya biasanya kalau sopir bus ini diberi liburan satu minggu dalam satu bulan kemudian dia melakukan rute yang selanjutnya atau sip-sipan dengan sopir yang lain seperti itu jadi sebelum keberangkatan bus Pak Parno malamnya itu bertemu atau bermimpi bertemu dengan ayahnya yang sudah meninggal ayahnya ini tidak berkata apa-apa beliau hanya tersenyum kepada Pak Parno dan kemudian bapaknya ini pun pergi berlalu tanpa berkata apa-apa besoknya Pak Parno bercerita kepada istrinya yaitu Bu Sumi bahwa dia bermimpi bertemu dengan bapaknya atau mendiang ayahnya kemudian seketika Bu Sumi pun memberikan pendapat bahwa itu hanyalah sebuah mimpi dan mungkin ayah dari Pak Parno ini mendiang bapaknya ini mungkin rindu dengan Pak Parno dan ingin dikirimkan doa maka malam itu Pak Parno kemudian sholat dan berkirim doa kepada mendiang ayahnya memang sudah lama meninggal dunia dan itu tidak dianggap sebuah pirasat yang aneh-aneh karena memang hanya sebuah mimpi yang bisa dikatakan itu mimpi biasa dan tidak memiliki arti apa-apa itu adalah pemikiran mereka berdua kemudian setelah keesokan harinya Pak Parno pun mendapat giliran untuk membawa bus dari Jawa Tengah ke Sumatera Utara dan tentunya Pak Parno pun bersiap-siap untuk berangkat namun yang menjadi sedikit aneh dari Bu Sumi ini bahwa melihat Pak Parno ini bertingkah tidak seperti biasanya Pak Parno ini bersifat orang yang cool, pendiam dan tidak banyak bicara dia hanya berbicara seperlunya saja dan berbuat seperlunya saja jadi Pak Parno ini bisa dikatakan orang yang introvert dengan dirinya dia adalah orang yang berwibawa yang memang orang lain pun akan segan berbicara macam-macam dengan Pak Parno ini karena memang Pak Parno ini orangnya tidak banyak bicara namun berbeda pada hari itu hari di saat Pak Parno akan pergi ke pool pool bus atau tempat berkumpulnya bus, loket bus itu dan Bu Sumi pun merasa Pak Parno ini bertingkah tidak seperti biasanya Pak Parno ini bertingkah sangat girang sekali seperti sangat bahagia dia banyak bicara dengan Bu Sumi dan sesekali dia pun menggoda Bu Sumi dan merayu Bu Sumi Bu Sumi pun merasa tersipu dan merasa sedikit aneh dengan tingkah Pak Parno yang selama ini memang tidak pernah bertingkah seperti itu setelah semua persiapan selesai Pak Parno pun berpamitan kepada Bu Sumi untuk berangkat ke pool bus dan Pak Parno pun masih dengan tingkahnya yang aneh dia tertawa dan tersenyum kepada Bu Sumi sesekali merayu sehingga membuat Bu Sumi pun terus tersipu-sipu dia tidak menyangka bahwa itu adalah senyuman terakhir dari Pak Parno dan seandainya dia tahu bahwa itu adalah senyuman dari Pak Parno tentu dia akan memeluk erat-erat suaminya dan tentu tidak akan melepaskannya untuk pergi bekerja dan setelah Pak Parno berlalu pergi Bu Sumi pun kembali ke dalam rumah dan melihat anduk kesayangan dari Pak Parno ini tertinggal di sofa dan tentunya Bu Sumi tidak berpikiran apa-apa mungkin Pak Parno lupa dan Pak Parno pun pasti akan bisa membelinya nanti di perjalanan atau di pasar yang akan dia temui Sidik dan Yono adalah asisten Pak Parno di dalam mobil bus yang akan dikenderai Pak Parno menuju ke Sumatera Utara tentunya setiap bus yang berangkat itu berisi tiga awak satu sopir yang satu kernek sekaligus sopir pengganti ketika sopir utama itu kelelahan dan satunya adalah teknisi ketika nanti mobil itu mengalami kerusakan di jalan sesaat Pak Parno tiba di pulbus membuat semua aneh dengan sifatnya Pak Parno yang memang tidak seperti biasanya terutama Sidik dan Yono yang notabene adalah rekan atau asisten dari Pak Yono pun terheran-heran karena Pak Parno kali ini sangat priang sekali penuh dengan tawa yang biasanya dia itu tidak pernah tersenyum atau bahkan hanya sesekali menegur orang kalau dia tidak ditegur dia pun tidak menegur orang namun kali ini dia berbeda karyawan-karyawan perempuan yang disana pun digodanya dan ditanyai semua satu persatu sehingga membuat orang itu tampak sedikit aneh dengan kelakuan Pak Parno kali ini dan mereka pun tidak menyangka bahwa itu adalah firasat yang ditinggalkan oleh Pak Parno bahwa dia mungkin akan meninggal dunia setelah semua persiapan selesai penumpang pun sudah masuk ke dalam bus mereka pun berangkat pukul 3 sore menuju ke Provinsi Sumatera Utara setelah 3 jam perjalanan Yono tidak melihat handuk kesayangan dari Pak Parno dan Yono pun bertanya kepada Pak Parno kemana handuknya kemudian Pak Parno pun menjawab dengan entengnya sengaja dia tinggal supaya istrinya kalau kangen sama dia istrinya bisa memeluk handuk itu tentunya nanti dia akan bisa membeli lagi di pasar atau di tengah-tengah perjalanan nanti kalau dia membutuhkannya dan saat ini dia belum membutuhkannya tingkah aneh Pak Parno terus berlanjut semua orang diajaknya bicara Yono sampai kewalahan menanggapi dari cerita Pak Parno dia hanya menganggup dan mengiakan apa yang diceritakan Pak Parno dia pun mengajak penumpang yang ada di sekitarnya untuk terus berbicara sedangkan si Sidik itu istirahat di bagian belakang karena dia adalah sopir serep atau kenek ketika nanti Pak Parno merasa lelah Sidik sudah siap dan sudah fit seperti sedia kalah semuanya diceritakan oleh Pak Parno bahkan orang yang lewat motor yang lewat atau dia berpapasan dengan mobil apa yang terlihat sedikit aneh semuanya dikomentari oleh Pak Parno yang memang tidak seperti biasanya Pak Parno bersikap seperti itu biasanya Pak Parno ini kalau menyupir hanya diam saja dan dia hanya berbicara seperlunya saja ketika ada sesuatu yang ingin ia tanyakan kepada Yono tentunya dia hanya segedar bertanya dan ketika Yono sudah menjawab dia pun tidak bertanya kembali dan ketika bus melewati atau memasuki kabupaten Sirelton Pak Parno bercerita sesuatu yang membuat Yono ini mengkerutkaninya karena Pak Parno menceritakan bahwa dia melihat sesosok istrinya yang memakai baju seperti istrinya dengan wajah yang mirip dengan istrinya berdiri di pinggir jalan dan Pak Parno pun hampir saja menumbur kendaraan yang di depannya karena dia melihat istrinya yang berada di pinggir jalan tentunya Yono pun menganggap bahwa itu hanya halusinasi dari Pak Parno atau hanya sekedar bayangan Pak Parno saja atau memang orang itu hanya sekedar mirip bajunya atau wajahnya dengan istri Pak Parno tentu mereka terus melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sekitar pukul 3 subuh mereka sampailah di pelabuhan Merak namun sebelum memasuki dermaga Pak Parno kembali melihat sesosok bayangan istrinya yang berada di pinggir dermaga dan Pak Parno pun mengatakan kepada Yono bahwa dia melihat kembali istrinya dan tentunya Yono pun tidak bisa berkata apa-apa dan mengatakan mungkin Pak Parno sedang kelelahan setelah nanti masuk kapal dipersilahkan Pak Parno untuk tidur dan nanti kemudi akan digantikan oleh Sidik namun Pak Parno menolaknya biasanya memang Pak Parno kalau memang bus sudah memasuk kapal dia hanya tidur di dalam mobil dan kali ini tidak Pak Parno malah ikut turun dan berkeliaran di dalam kapal dia pun keluyuran kesana kemari ya sekedar mencari makan dan semua orang yang ditemunya itu diajaknya berbicara tentu hal ini masih membuat Yono dan Sidik ini sedikit aneh karena memang kelakuan Pak Parno ini tidak seperti biasanya dan di dalam kapal pun Pak Parno membeli handuk baru dia mengatakan bahwa handuk itu adalah pengganti handuk yang ditinggalkan kepada istrinya dan handuk ini akan menemaninya dalam perjalanan kapal pun tiba di pelabuhan Bang Kahuni sekitar pukul 8 pagi dan mulai saat itu Sidik menggantikan posisi Pak Parno sebagai sopir dan Pak Parno pun beristirahat di bagian belakang bus Sidik pun bertanya kepada Yono tentang kelakuan aneh Pak Parno ini mengapa Pak Parno begitu periang sedangkan selama ini Pak Parno tidak pernah bersikap seperti itu dan Yono pun menjawab mungkin Pak Parno sedang bahagia atau istrinya sedang hamil lagi dan tentunya itu membuat mereka tertawa karena memang usia Pak Parno dan istrinya itu memang sudah lumayan uzur atau sudah berumur lima puluhan ke atas dan tentunya itu membuat mereka berdua geli dan itu hanya sebagai tebak-tebakan mereka saja sampai lah mereka di perbatasan antara Sumatera Selatan dan Lampung Pak Parno pun kembali meminta kemudinya dan dia menggantikan Sidik untuk menyopir bus itu namun sifat aneh atau sikap aneh dari Pak Parno yang periang itu masih terus berlanjut dia masih tetap dengan perilakunya yang sama semuanya ditanyakan, semuanya diceritakan dan terus dia mengajak ngobrol Yono sehingga Pak Parno lupa dengan peristirahatan atau tempat bus itu berhenti biasanya kalau bus antar kota antar provinsi itu sudah ditetapkan berhenti di rumah makan yang mana dan Pak Parno ini kelewatan rumah makannya dan Yono pun mengingatkan kemudian bus itu putar balik hal ini biasanya tidak pernah terjadi terhadap Pak Parno dia tidak pernah lupa dengan tempat-tempat bus itu berhenti atau bus itu beristirahat setelah sampai di rumah makan yang dituju Pak Parno masih seperti biasa sikapnya dia menggoda seluruh pelayan yang ada di rumah makan itu sehingga membuat orang-orang yang memang sudah mengenal Pak Parno karena Pak Parno ini adalah sopir senior di VO Bus itu jadi semuanya mengenal Pak Parno yang memang bersikap dingin namun kali ini Pak Parno bersikap sangat ramah dan itu menjadi kasak kusuk diantara mereka yang melihat sifat dari Pak Parno ini dan mereka saling bertanya mengapa Pak Parno bersikap seperti demikian tentunya semuanya itu mungkin hanya firasat yang akan ditinggalkan oleh Pak Parno setelah selesai beristirahat, makan, dan sholat bagi seluruh penumpang dan awak bus bus pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju Sumatera Utara bus terus berjalan menembus kegelapan malam lagu Obi Mesak dan Tommy Jepisa mengiringi perjalanan mereka tentu itu akan membuat suasana menjadi lebih syahdu dan bagi mereka yang dalam perantauan tentu itu akan membuat semuanya terkenang dan teringat setelah beberapa jam bus berjalan mobil pun tiba-tiba berhenti Yono yang memang berada di samping dari Pak Parno merasa heran mengapa mobil berhenti dan melihat Pak Parno turun dari bus apakah Pak Parno ini ingin buang air kecil atau bagaimana Sidik yang berada di belakang pun terheran-heran mengapa mobil berhenti secara tiba-tiba apakah ada sesuatu yang terjadi kemudian Sidik dan Yono pun turun dari bus dan melihat Pak Parno ini sedang memeriksa kolong dari busnya lalu Sidik pun bertanya kepada Pak Parno ada apa sebenarnya apakah ada kerusakan Pak Parno hanya menjawab tadi sepertinya dia melindah sesuatu yang memang terasa sangat mengganggu perjalanan busnya dan Yono Sidik pun terheran-heran dia tidak merasa bus itu seperti menembur sesuatu atau melindah sesuatu mereka menganggap bahwa bus berjalan seperti biasanya tidak ada sesuatu yang aneh namun setelah diperiksa sampai keliling sampai belakang depan semuanya diperiksa sampai di sekitaran jalan tersebut Pak Parno tidak menemukan apa-apa ya mungkin hanya perasaan Pak Parno saja kemudian mereka pun kembali ke bus dan melanjutkan perjalanan mereka menuju Sumatera Utara hal aneh pun kembali terjadi setelah beberapa jam bus berjalan Pak Parno kembali seperti melihat sesosok istrinya yang kali ini berada di tepi hutan karena memang bus sedang berjalan di tengah-tengah hutan dan tentunya itu membuat Yono dan Sidik yang berada di sebelah Pak Parno itu bergidik apakah Pak Parno sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja namun Yono dan Sidik tidak berani menanyakan hal tersebut kepada Pak Parno mereka terjiam saja dan terus melanjutkan perjalanan dengan bus yang masih dikemudikan oleh Pak Parno sekitar pukul 3 dini hari bus tiba di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan dan bus pun akan melewati sebuah jembatan dimana jembatan itu memiliki trek jalan yang menurun kemudian melewati jembatan dan itu kembali menanjak dan bisa dikatakan bahwa orang-orang di sekitar mempercayai bahwa jembatan itu memiliki penunggu yang memang sering membuat orang kecelakaan setelah melewati tikungan pertama Pak Parno pun melihat jembatan ada di depannya dalam kondisi trek jalan yang menurun namun betapa terkejutnya Pak Parno ketika dia melihat sesosok anak kecil sedang berdiri di ujung jembatan dan dia pun bertanya kepada Yono mengapa ada anak kecil yang berdiri di tengah jalan di ujung jembatan sedangkan Yono menjawab tidak ada sesosok apapun yang berada di jembatan kira-kira percakapan yang seperti ini Pak Parno pun terus mengklakson-klakson supaya anak kecil itu minggir namun anak kecil itu seperti tidak mendengar dari klakson Pak Yono lalu dengan sepontan Pak Parno membanting setirnya ke arah kanan dan kemudian bus pun melaju turun memasuki jurang di sisi jembatan sebelah kanan dalam posisi bus itu berbalik arah para penumpang berteriak karena mereka menyadari bahwa bus dalam keadaan yang tidak baik-baik saja atau mereka sedang mengalami kecelakaan karena kondisi tersebut membuat mereka yang sedang tertidur pun menjadi terbangun ada yang berteriak, ada yang bertakbir, ada yang beristikbar hingga mobil pun terjatuh dan menghantam dari dasar jurang seluruh penumpang terpental ke depan menumpuk di kabin bus seketika terdengar erangan dan tangisan dari para korban mereka merasakan bahwa tubuhnya tidak bisa digerakkan ada yang patah tulang, ada yang patah kaki dan ada yang terjepit di antara badan bus dan lain sebagainya mereka hanya bisa menangis beristikbar dan berteriak meminta tolong karena memang mereka tidak bisa bergerak sama sekali selain dari itu juga kondisi bus dalam keadaan tertungging atau memang dalam keadaan berdiri dengan bagian depan di bawah jadi mereka tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya menangis dan meminta tolong untung saja kondisi pada waktu itu adalah musim kemarau dan dasar dari sungai itu memang dalam keadaan kering sehingga tidak ada air yang masuk ke dalam bus yang sedang nahas itu setelah pukul 5 subuh baru ada pertolongan dari pihak kepolisian dan masyarakat sekitar yang memang mendengar teriakan dan tolongan dari para korban kemudian mereka pun kesulitan juga mengevakuasi dari para korban karena memang lokasi kejadian itu memang lumayan sulit karena jurang itu memang sangat terjal dan akan sangat sulit lagi membawa korban ke atas karena memang tidak ada akses yang dapat digunakan untuk membawanya ke atas ada pun akses tempat masyarakat luar masuk atau ke sungai itu memang lumayan jaraknya agak jauh dari sana sekitar 200an meter jadi untuk mengevakuasi korban bahkan untuk sekedar turun ke lokasi kejadian korban itu memang lumayan cukup sulit harus melewati jalan yang terjal atau tidak melewati jalan yang lumayan cukup jauh dari lokasi tersebut sehingga itu mempersulit dari tim SAR dan kepolisian serta masyarakat sekitar untuk mengevakuasi hingga sampai jam 8 pagi seluruh evakuasi baru bisa diselesaikan dan disana terdata bahwa ada 20 orang yang meninggal dunia dan 23 lainnya mengalami luka-luka salah satu korban yang meninggal dunia adalah pak parno sang sopir bus tersebut sedangkan Yono dan Sidik itu selamat karena Sidik berada di belakang bus sedangkan Yono ketika kejadian dia langsung lari ke belakang dan berpegangan kepada badan bus atau kepada kursi penumpang dan dia alhamdulillah selamat meskipun dia juga mengalami patah tulang disana sedangkan korban-korban yang meninggal dunia itu kebanyakan mereka-mereka yang terpental dan menghantam dari dasar jurang bersama dengan bus mereka dan mereka banyak yang terjepit dari badan bus serta kursi-kursi penumpang dan mereka mengalami benturan yang sangat keras sehingga mengakibatkan banyak sekali korban jiwa yang meninggal dunia tentunya para korban selamat pun tidak luput dari luka yang sangat berat kebanyakan dari mereka mengalami patah tulang, patah kaki dan lain sebagainya dan itu membuat mereka saat ini merasa shock, trauma dan merasa ketakutan dan mereka pun menganggap bahwa hal tersebut adalah kejadian yang membuat hidup mereka itu berubah mereka hanya bisa menangisi dan meratapi terhadap teman-teman mereka yang meninggal dunia dan mereka sendiri dalam keadaan yang benar-benar parah kondisinya dan katanya setelah kejadian itu masih ada beberapa orang yang meninggal dunia akibat lukanya yang cukup serius dan rumah sakit pun tidak bisa menanganinya lagi sehingga nasib mereka pun berujung dengan meninggal dunia dan dikabarkan bahwa ada sekitar 3 orang yang kemudian meninggal dunia akibat kecelakaan itu Bu Sumi pun mendapatkan kabar dari PO Bus tempat Pak Parno bekerja itu sekitar pukul 10 pagi dan tentu itu sangat membuat shock dari Bu Sumi dan keluarganya Bu Sumi pun kemudian menangis dan memeluk dari handuk Pak Parno yang memang sengaja ditinggalkannya untuk kenang-kenangan dari Bu Sumi dan Bu Sumi pun terus meratapi sambil terus memeluk handuk kesayangan Pak Parno dia menganggap bahwa Pak Parno sengaja meninggalkan handuknya untuk mengobati rasa rindunya telah ketika dia merindukan sosok Pak Parno Selamat jalan Pak Parno semoga beliau diterima segala amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya Amin